Sebelum gue dipanggil, gue bisa melakukan sesuatu. Kalaupun gue nanti tidak dipanggil, gue bersyukur. Tapi kalaupun sampai gue, apa namanya, masih hidup. Ini yang bisa gue lakukan selama gue masih sakit apapun terbatas. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya, Terima kasih, guys. Hari ini adalah obrolan terakhir gue di Daniel Tetangga Kamu dengan Yossi Project Pop dan juga Aprila. Nah, buat kalian tetangga gue yang selama ini sudah mendukung channel Daniel Mananta Network, gue pengen ngucapin terima kasih banyak. Comment dan like kalian selalu kita tunggu supaya channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Alright, langsung kita lanjut ya. Jadi gini guys, apa sih kenapa Tuhan kayak taruh di hati lu saat ini bener-bener untuk membuat Good Friends dengan kesibukan lu yang begitu banyaknya, lu tetap secara konsisten, you know, ini Good Friends banget gitu. Jadi mungkin perlu dijelaskan Good Friends itu apa? It's a community actually untuk mereka yang berada di dunia hiburan, baik itu di depan panggung maupun di belakang panggung. So, producer bisa, manager bisa, tapi a singer, a band, atau host ya, depan kamera, belakang kamera. Pokoknya in the same industry, untuk bertumbuh bersama, in the community, like that. Awalnya kamu kenapa? Nah itu Good Friends, awalnya adalah seperti ini. Jadi setiap kali saya menonton infotainment gitu ya, terus kalian teman-teman yang I know this person gitu. Ya pagi, pagi nonton infotainment. Habis itu ngecek lambatura. At that time belum begitu banyak options. Ya jaman dulu belum ada. YouTube makinnya mainstream. Jadi kita nonton TV tuh biasanya infotainment itu adalah salah satu acara rating kan, jadi semua TV punya infotainment. And then kalau udah satu public figure masuk dalam infotainment, semuanya rata-rata akan memiliki konten yang sama. Ya. Right? Dan tentu saja yang menarik untuk dibahas adalah bukan berita yang positif, berita yang negatif lebih rating. Of course. Always. Ya itu karakteristik. Psikologi human. Exactly, di audiensnya seperti itu. Nah sayangnya setiap kali kita lihat berita-berita negatif itu, entah itu tentang narkotika, drugs, atau perceraian, atau kekerasan rumah tangga, stop like that. Kalau misalnya I know the person, and then I know this person actually a Christian, Nasrani gitu ya. Terus Tuhan taro gitu ya, gue merasa aduh sayang sekali ya, apa yang menyebabkan mereka tidak menjalankan apa yang mereka sudah pelajari, apa yang mereka ketahui, kenapa bisa sampai kayak gitu gitu, I always ask myself gitu. Terus, jadi kalau katanya pria ini namanya holy diskonten gitu. You know lah, holy diskonten. Lo merasa, you know. Kok kamu ingat sih? Ya ingat doang. Ya merasa. Keganggu. Keganggu gitu loh. Wah ya, terus I ask God, seperti biasa, I ask God, ini apakah kebetulan saya merasa seperti ini, kok kenapa setiap kali nonton infotainment saya merasanya sama gitu, keganggu gitu. You know, you can be better sebenarnya. Kehidupan lo tuh bisa menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain sebenarnya gitu kan. Dan Tuhan bilang, you know, itu bukan kebetulan. You need to do something about it. You need to do something about it gitu. Makanya mulai dengan membentuk sebuah komunitas. Awalnya dengan teman-teman yang pernah melayani di CBN. Kita juga awal waktu itu nengokin teman-teman, walaupun kita gak kenal ya kadangnya. Kita nengokin yang misalnya di penjara gitu. Tapi dia gak kenal, kita gak kenal, tapi mereka kaget kok kita mau nengokin gitu. Kita tengok. Tiba-tiba ada IOC Project Papaya gitu datang kayak nengokin mereka gitu. Iya gitu. Dan apa namanya, ya kita kasih penguatan, kita doain gitu aja Niel. Awalnya sih dari situ sih. Ya orang gak ada yang tau sih ini, karena cuma kita berdua aja begini. Tapi awalnya dari perasaan seperti itu. And then yang menguatkan itu lagi, walaupun realize-nya setelah Good Friends itu mulai, sudah ada, sudah mulai terbentuk, adalah ketika ke Melbourne, waktu itu dikirim oleh CBN, Cahaya Bagi Negeri, untuk belajar di DMS School namanya. Sekolahnya Dayana Manistama, leadersnya disitu. Kan disitu orang belajar prophesizing, mungkin mengeri ya. untuk ini spiritual walkingnya gitu ya. Ada orang yang prophesizing saya, jadi ada dua yang prophesizing, dan itu sudah kejadian. Dua-duanya sudah kejadian. Yang pertama prophesizing adalah, I see you like an eagle, kayak burung elang. Kamu turun ke bawah, kamu nangkep orang, kamu bawah diketempat yang aman. Terus terbang lagi, kamu nangkep orang. Terus dia terjemahkan. Apa yang itu maksudnya? Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. You will find influential people, and save them. Terus langsung, waktu good friends mulai berjalan, wow itu maksudnya good friends mungkin ya. Influential people. Betul. Terus di other prophesizing, udah terjadi juga. Dia bilang gini, I see you in a fast train. Jadi kamu ada dalam sebuah fast train, setiap fast trainnya itu berhenti di station, kamu pull people inside. Kamu ajak orang inside gitu. Terus what's the meaning? Orangnya bilang kayak gini, ini bule ya, by the way, yang bule Australia mau terjemahkan. Dia tidak mendengarkan Project Pop. Dia gak tau, your side Project Pop itu siapa. Tapi ini lebih advance lagi, prophesizingnya lebih jauh lagi. Karena at that time, belum ada cyber kreasi. Dia bilang gini, the train is talking about technology. Dia bilang gitu, you are in the train of technology. You will help people to understand better. You will save them, put them in the train. Gila. Jadi kan I can always, wow itu ternyata. Tapi gak ngerti saat itu. Saat itu I don't understand. Why? What? Tapi it's talking about cyber kreasi right now, I can see that. That's prophesizing, right? So good friends juga bagian dari prophesizing. Cuman kan I always tell, karena we always believe, bahwa kalau kita sudah dipercayakan untuk sesuatu, kan kita dalam perkembangannya nanya terus sama Tuhan, ini maunya di gimana-in gitu. Karena this is not me, this is yours God. Gue cuman ngikutin apa maunya kamu gitu. And then Tuhan kasih visi, Tuhan kasih misi. Visinya kita kan kalau good friends, I see, apa namanya, pekerja seni berdampak bagi dunia dan berkarakter Kristus, right? Jadi itu visinya Tuhan. Tuhan kasih nilai-nilai, ya kan? So we just grow with that. Sampai ini, sampai saat ini, kita sudah 5 tahun. We have a lot of members, kalau yang aktif itu sekitar setiap bulannya mungkin ada sampai 40 orang yang committed, kecuali kalau lagi natal itu sampai 50, 60, kalau biasa kan natal semuanya datang ke gereja. Pas lah, atau pas kan. Kemarin, like, 80, 80, 80, kemarin sampai 80. Kemarin 80 pas. 80, wow. Tapi, ya, ada juga yang kamen gugu, Tapi kan we just, bad friend. No, no, but it's okay. No, no, but you are, Oh ya udah, average friend. No, 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 that's another different story, you want to share. Oh ya, okay. Tapi kan you're gonna be bersaksi disitu kan. So, it's okay. I mean, kita disitu bukan karena buat keren-kerenan. It's not buat keren-kerenan. It's just, you know, to tell the, apa namanya, teman-teman yang ada di industri entertainment, you know, if you're looking for a safe place that you can share your story and we have to guarantee that safe, gak ada wartawan maksudnya, kayak gitu. And then you want to learn something, you want to grow, you know, we are there. we are learning to be a good friend for you. Wow. Tapi kalau misalnya, and then, dalam satu musim, kan banyak juga anak good friend yang sudah ada yang married, tinggal di mana, ada yang di Bali, ada yang di mana, you know, pindah. It's okay, just remember, kalau misalnya kamu mau come back sometimes, punya teman baik, punya teman baik, lagi nyari keluarga, lagi sakit hati sama orang lain, we always gonna be there. That's the point of good friend. Actually just, ada safe zone for everybody. that's so good. Yeah, so good. You know, maybe I can ask this, it was a few months ago that Carl Lenz, like the pastor that serves, Hillsong, you know, yeah, he's from Hillsong, but he's like the celebrity pastor. Yeah. And he got so attacked for that. Yeah. And it really made me so sad because I felt, you know, people were attacking him for like serving people from the entertainment industry as if that's something too dirty to go to. You know, like, I felt like, it's so sad, don't people know celebrities also need a safe place where they can, you know, pray together and have someone who actually understands them and I don't know, have you ever been attacked for, for, you know, only serving celebrities? How do you feel about that? Have you ever been, like, thank you so much for the question. That's a good question, but I think April I've experienced that. Banyak orang, itu punya misconception about pelayanan kami, gitu. Bukan hanya di komsel aja, mereka berpikir bahwa, oh semua di komsel kamu pasti celibati? Enggak, ada juga yang enggak. Kan komsel kami kan associated with a church, gitu. Jadi orang tuh punya misconception itu. Terus, sedih juga, bener loh Lola, bener juga yang Lola bilang, ada beberapa yang bilang, ah enak, kamu mah cuma ngelayaninnya artis aja, atau sekarang mah hangoutnya sama artis, padahal, aku sih suka sedih sih, kadang being an artist itu kayak dianggapnya itu kayak alien. Buat saya, kadang orang lebih seneng ngeliat apa yang ada di Instagram, apa yang ada di social media, mereka gak liat proses di belakangnya. Ya. Gitu. Kami, kalau saat kami di awal-awal menikah social media udah ada, wow, serem. Ya. Kalau udah ada paparasi dimana-mana saat itu, mungkin serem juga gitu. Tapi, How was your experience with media? Maksudnya pas awal-awal gitu, how did you deal with media? There wasn't social media at the time. Ya, media langsung, mikrofon di belakang-belakang. Dikejar sampe plus, di mal-mal gitu, dikejar, didatengin gitu, dikejar. And sometimes, aku ngerti gitu, aku ngerti apa rasanya. Tapi kan, kadang-kadang, aku juga ngerti, banyak orang di luar sana, tidak mengerti, kehidupan itu seperti apa. Terus ada dalihnya gini, ya resiko dong. Kan namanya juga public figure. Enggak dong. Ada section dimana, yang kamu bagi, sama public, ada section yang dimana, nah itu yang banyak orang, gak ngerti. Mereka bilang enggak, Daniel kan public figure. Jadi segala sesuatu, sampe kamu ke WC pun, kayaknya mereka harus tau gitu. Oh kadang-kadang gue kasih liat loh. Terus gue nanya, kapan? Kapan aja tuh? Iya. Dan itu, bukan hanya sama public figure. Leaders, spiritual leaders. Dan ini ada safe place loh. Melayani tuh, gak semudah yang dipikirkan loh. Kan mereka juga manusia, kamu juga manusia, ada capeknya, ada kamu merasa, harus kamu ada di tempat yang safe zone, dimana kamu cuman bisa jadi Daniel aja. Dan bukan Daniel Mananta. Daniel yang papanya Noam, yang suaminya Lola. Apa adanya aja. Iya kan? You need that. Papanya Mila juga. Papanya Mila, oh iya sorry. Papanya Mila, oh Mila. Calon menantu. Maaf, maaf Gempi. Kalau menurut aku ya, nomor satu gini, kita semua, kita semua, kita semua, itu diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. We are not born leaders, tapi kita diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus mau belajar dipimpin. Perlu kerendahan hati, untuk mau dipimpin. Kalau aku sih, kalau aku really recommend, you have a local church. Belajar dari situ dulu. Belajar untuk mau dipimpin, mau submit, terus gini, tapi aku sebel sama pemimpin aku misalnya gitu ya. Gak cocok misalnya gitu kan. Atau, kamu punya pemikiran sendiri, tapi dia cupu. Misalnya gitu kan ya. Misalnya, I don't know, I don't know what you're thinking. Gak asik. Coba belajar. Kayak tadi Yosi bilang, kita tuh hidup di musim, di season. Mungkin musimnya ini adalah kita untuk submit, menundukkan diri sama orang yang kita pikir. Adalah pemimpin kita. Gak layak untuk jadi pemimpin kita. Oke. Oh wow. Nanti kalau kita udah bisa overcome that, kita mengerti, mungkin nanti di next season, baru kita belajar lagi, oh jadi ini loh caranya memimpin. Jadi, buat kami, untuk ada di good friends, untuk di komsel, orang liatnya kan kayak di luarnya aja, because kita gak pernah, you know, air out our dirty laundry. Never. Yeah. For our struggles, girls disitu gak pernah. We always celebrate. Tapi kan there are struggles, it's not easy to lead people. Gampang loh, dengan segala macam keinginan, you know, dengan segala macam struggle-nya, yang semuanya, dan personality-nya yang, it's not easy. It's not easy. Kita pun, kita pun punya struggle masing-masing, kita aja masih struggling, tapi kita juga masih, kita harus memberikan contoh yang baik, it's not easy thing gitu. Jadi, belajarlah untuk mau, menundukan diri, nomor satu. Jadi kalau Yosi sendiri kan tadi, memulai komunitas, karena lu adalah seorang entertainer, jadi lu memulai komunitas, di dunia entertainer. Kalau misalnya, lu saat ini adalah seorang akuntan, mungkin lu bisa memulai sebuah komunitas, di teman-teman akuntan, keakuntansi gitu, atau finance gitu, atau misalnya lu adalah seorang agency, lu bisa memulai komunitas, untuk teman-teman di agency, atau lu adalah seorang, I don't know, lawyer gitu ya, atau pengacara, ya mungkin di dunia hukum itu sempat, lu mulai membuat sekomunitas. Kepedulian juga bisa menjadi sebuah komunitas. Kayak misalnya saya punya komunitas, namanya nakal. Nasionalisme radikal. Kepeduliannya sama apa? Sama nasionalisme. Apakah ada kegiatannya? Ada, kita ada siaran setiap Senin, ada, waktu sebelum pandemi itu, kita will going to campus. Apakah ada orang-orang di dalam? Banyak banget, yang mendukung ternyata, memperjuangkan sebuah rasa nasionalisme. Untuk percuma, atau untuk ibu bantuan. Ya, untuk ibu bantuan. Or untuk just, komunitas runner. Wives. Of course. Project Pop, 25 tahun, tahun ini. Mungkin, hal yang paling sulit ketika, Oon meninggal kali. I think, ini itu sebuah pukulan buat, semua dari, apakah kalian, sudah seperti saudara sendiri kali ya, berapa puluh tahun udah saat itu ya, kayak mungkin, 18 tahun bareng, dan akhirnya, Oon meninggal saat itu. So, can you tell me, like, what happened during that time, dan apakah lu sendiri, sebagai, gak tau mungkin, anak pendeta, lu kayak disuruh, doain Oon dong, misalnya, and everything, supaya dia bisa sembuh, dan lain-lain. Ya. Jadi, Oon itu, 4 tahun yang lalu, tepatnya. Jadi kita, kita banyak sekali, 21 tahun. Sampai saat ini, kalau misalnya, kayak kemarin, Project Pop baru posting, di akun sosial medianya, mengenang Oon, 4 tahun gitu, dan kita, mengingat itu aja, masih, kembali memberikan, membawa, emosinya, akan langsung membawa, sedihnya gitu ya, sedikit gitu. Terus, single terakhir kita juga, yang, sekarang lagi dipromosikan, kan judulnya, Cepat Sembuh. Cepat Sembuh itu, sebenarnya lagu untuk Oon, awalnya dibuat, 4 tahun yang lalu, untuk Oon, kasih khusus, jadi enggak, kita enggak, enggak jual kemana-mana, itu lagu khusus untuk Oon. Baru sekarang, kita angkat, karena kita berpikir, bahwa lagu tersebut, bisa menjadi kekuatan, buat yang lagi berjuang, sama penyakitnya juga kan. Betul. Kalau enggak salah, hari ini, gue posting, Ujo juga posting, tentang, saat itu, pada saat dia lagi, di rumah sakit, duduk nonton video itu. mukanya, ya mukanya senyum, tapi memang dia nangis, dia nangis, nangis lah. Kita enggak tahu, apa ya, rasanya, pasti ya, mudah-mudahan bisa memberikan kekuatan, pada saat itu ya, cuman, you know, pada saat itu, tentu saja sebagai teman, bukan cuman lagu, bukan cuman video, kita juga pasti mendoakan, ya masih-masih mendoakan. Keinginannya, saya pribadi juga pasti, sembuh. Semuanya doanya, juga pengennya sembuh, gitu kan. Ya lagunya judulnya aja, cepat sembuh. Dalam lagu tersebut, ada doa, cepat sembuh, gitu kan. Tetapi ya memang, Tuhan punya rencana yang berbeda, gitu loh. Dan kita harus belajar, mensyukuri, dan percaya bahwa, apa yang direncanakan, itu yang terbaik buat kita semua. Cuman, cuman memang ya, sampai saat ini, sampai saat ini masih, kadang-kadang masih, kalau kita manggung, karena banyak lagu-lagu yang diciptakan, memang khusus ada part-partnya dia, trik-trik panggung, gimmick-gimmick, yang selalu, ini biasanya, oh nih, itu pasti, selalu, apa namanya, teringat kembali, datang kembali, gitu. Gue, mungkin, pengen ngomong kepada, semua para, yang nonton, tetangga-tetangga kita, gitu ya, yang lagi, saat ini, mendoakan juga, buat, kesembuhan seseorang, yang mereka cintain juga, gitu. Dan, lu saat itu, juga mendoakan, tukau-tukau juga, tapi, sepertinya, Tuhan tidak menjawab doa lu. Gue pengen tau deh, mereka sendiri, mungkin, bagi yang, mungkin, masih ada, atau mungkin, yang sudah kehilangan malahan, gitu. What can you, what can you say to them? Kalau, kita sebagai, teman, atau orang terdekat, punya, orang yang dikasih, sedang berjuang, terhadap penyakitnya, dalam kondisi, yang, sedang, butuh, disemangati. Tentu saja, aura, atau harapan, yang positif, positif dalam artian, menjadi lebih baik, sembuh, harus kita, kita salurkan juga, baik itu dalam bentuk, ucapan, maupun, doa. Ya kan? Kita gak mungkin, mengucapkan, tetapi, maksudnya, sesuatu yang bisa disalah artikan, seperti misalnya, kita tahu sebagai orang beriman, kita bisa berdoa, kita bisa berusaha, tetapi, Tuhan juga pasti punya rencana, yang berbeda. Ya kan? Kita tidak mengucapkan itu, walaupun, itu pasti menjadi sebuah pengetahuan, dia tahu, kita juga tahu. Kita hanya ingin berhenti, sampai, lo pasti sembuh. Lo bisa sembuh. Dan Tuhan sayang sama lo, kita mau berhenti disitu. Kenapa? Karena kita memberikan harapan. Dan harapan tersebut, kalau kita imani, bisa menjadi kenyataan. Tetapi, iman yang paling kuat adalah, apapun yang terjadi, Tuhan tetap sayang sama lo. Kalau lo sampai pergi, kita mau percaya, lo perginya juga ke Tuhan. Tuhan sayang sama lo. Itu yang mau kita percaya kan? Jadi, segala sesuatu yang baik. Makanya tadi, di awal sempat kita interview soal, belum waktunya, itu sebenarnya adalah, sebuah pemikiran, yang harus kita tanamkan terus. Suatu saat juga, memang kita semua akan pergi. Tetapi sebelum itu terjadi, kita berpikir gak, apa yang sudah kita lakukan, dalam kehidupan ini. Lo masih punya waktu, bersama sama dia, orang-orang yang kita kasih, ya kita curahkan kasih kita, sama orang-orang tersebut. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Termasuk dia, dia masih diberi kehidupan, bahkan di tempat tidur pun, tanpa bisa, tanpa, keterbasasan yang cukup tinggi, mungkin untuk orang-orang tertentu, yang terisolasi, atau sakitnya. Itu pun bisa, banyak saya lihat konten-konten, yang lagi sakit, sempet-sempetnya, membuat konten, menyemangati orang lain. Wow. Itu contoh bahwa, sebenarnya banyak orang, yang sebenarnya tahu betul, sebelum gue dipanggil, gue bisa melakukan sesuatu. Kalaupun gue nanti tidak dipanggil, gue bersyukur. Tapi kalaupun sampai gue, apa namanya, dipanggil, masih hidup. Ya. Ini yang bisa gue lakukan, selama gue masih sakit, ataupun terbatas. Wow. Wow. Pril, just as a closing, menurut lo tahun 2020 kemarin, itu pembelajaran terbesar lo, apa sih dalam hidup lo? Wow. 2020 mungkin, buat banyak orang, secara, kacamata manusia, dan dunia, mungkin 2020 itu, tahun yang, penuh dengan, masalah mungkin, penuh dengan misery, that's the word maybe ya, misery. Saat-saat sulit, itu adalah, only amplifier, of what we have, shown before. Jadi, pressuring times, itu tuh cuman meng-amplify, apa yang selama ini kita tabur. Jadi, you will see gitu, pada saat, yang kita pikir saat sulit, pada saat itu lagi, pressuring, justru kita ngelihat, buahnya yang keluar, di saat itu. Wow. Dan, mungkin buat orang-orang, yang selama ini, tidak menabur hal yang baik, mungkin itu yang, mereka rasakan, tapi, tapi, what, the lessons from there is, ada, even, even di saat kita down, Tuhan tetap ada di situ gitu, aku gak, justru ya aku melihat, begitu banyak miracle gitu, pertolongan Tuhan, miracle, orang dirubahkan, itu tahun 2020, I feel, tahun 2020 tuh, Tuhan tuh, kalau kita, bisa change our perspective, dia kayak lagi, ngobralin wisdomnya dia gitu loh, Left and right gitu loh, cuman kita bisa nangkep gak, are we there gitu, untuk nangkep itu gitu loh, kita bisa, buka gak mata kita, untuk bisa ngelihat itu, apa cuman kita fokusnya, di kemalangan kita aja gitu, ya, gitu kebanyakan orang cuman seneng ngelihat, apa yang gak ada, instead of apa yang ada, apa yang kita punya, ya, gitu, so for me, 2020, bener-bener, 2019, kami biasa berdoa tuh, kalau mau, ganti tahun, ya, Tuhan bilang, Prila, well the roh kudus, waktu itu kayak ngomong ini, 2020 is gonna be an epic year, epic year, ya, wow, that was the word, it was an epic year indeed, right, and the word that was given to me, personally was vessel, hmm, karena aku tiap tahun minta, kata, kan tahun ini katanya apa gitu, Fomi, Fomi personally, was vessel, aku gak pernah ngelainin orang, sebanyak aku tau, di tahun 2020 sih, wow, gitu, and, sampai there was a time, when I was super exhausted gitu, dan, tapi, even di saat aku down, aku tuh ngatuk, Tuhan tuh bener-bener ya, semuanya tuh serba, diatur gitu, teratur, Tuhan tuh kalau bekerja tuh selalu teratur gitu, ini orang-orang gak tau sih gitu, this is the stuff that, behind the scene stuff that people don't see gitu, ya, tapi, from the way we live our life, gak ada satupun kredit bisa dikasih ke kita, it's all God, apa yang orang bisa lihat dari kami, mau itu menjadi penghakiman, atau pujian, tidak ada satupun yang kami bisa kreditin ke diri kami, it's only to God, wow, none of it, beneran, beneran none of it, aduh Niel bener, karena, karena kalau, kalau pakai kekuatan sendiri, dia ekshausti, iya, mesti, ekshausti, dan even pada saat aku ekshausti, he allows me to be ekshausti, and take rest, and that moment justru dia yang melayani aku, and that moment setelah dia melayani aku, justru aku dikasih kekuatan lagi, untuk bisa melayani yang lain, terima kasih banyak, real, terima kasih banyak, Yossi, so, guys, again, gue bener-bener ngerasa kehormatan banget, buat kalian bisa ada disini juga, untuk ngobrol dan sharing, sesuatu yang mungkin, kita semua disini gak pernah denger juga, and how powerful, message kalian, it's definitely an honor, a privilege, bisa kenal kalian aja, dan bisa, satu komunitas sama kalian, biarpun ini average friend, tapi, no thank you, inviting us juga itu thank you loh, it's an honor for us, tapi you know what, maybe people don't know, we are very proud of them, oh thank you, iya, kita bangga banget loh, sama Daniel sama Lola gitu, thank you, apa yang, double ya, yes yes double, karena, apa yang, apa yang, gini, you know, kalau kita ngelayani orangnya Niel, kadang kan kita gak pernah tau ya, is this impacting their life or not, gak apa-apa sih, cuman kalau ada, melihat buah-buahnya itu, kayak kasih reassurance gitu, ya kan, that you're on the track right, ya masih gitu, and then the way I see them gitu ya, mungkin teman-teman di rumah, belum tau gitu, what they did, after, they come to good friends, take away that they did, they made their own community, dari yang, gak ada jadi ada, ya gitu, ya kan, so ya, and they open their house, untuk bisa melayani banyak orang, itu menjadi kebanggaan buat kami berdua gitu. Thank you, thank you. Iya. So, gue juga, mudah-mudahan kalian sendiri juga, semua yang lagi udah nonton, tetangga-tetangga kita yang, pasti kita sayangin banget, kalau misalnya kalian udah nonton ini, kalian juga ngerasa, wow, banyak banget nih hal-hal, atau buah-buahan, atau mungkin nutrisi, yang gue bisa dapetin banget hari ini, please don't just keep it, atau makan itu sendiri, share this with somebody, khususnya kepada orang-orang, yang lo sayangin banget gitu, jadi coba share, video ini juga, kepada orang-orang yang menurut lo, sangat membutuhkan banget, mendengar semangat, encouragement, dari Yosi, ataupun Aprila juga. Dan bagi kalian sendiri, yang ngerasa, wow, itu ada quote yang keren banget, gue pengen nge-capture quote itu, jangan lupa untuk tag kita juga ya, lo bisa post itu di IG story kalian, atau di IG post kalian, atau apapun juga, di at dan nama nonton network, atau di Instagram kalian, di Yosi Mokalu, sorry, dan Aprila Mokalu, obviously, right, dan Lola Gin, Lola Gin, oh iya, gue juga, ya tentu saja, dan kalau misalnya kalian sendiri, juga pengen, kayak, tiba-tiba, ketika kalian lagi nonton, dan abis itu ada, hati kalian kayak, gila gue pengen sharing juga nih, apa yang lagi gue rasain saat ini, please komentar di bawah aja, share your story, siapa tau aja, ada cerita kalian itu, bisa menguatkan temen lain, yang lagi ngebaca komentar yang sama, atau bahkan, ketika kalian lagi curhat, ada temen yang perlu, didoain juga di komentar tersebut, so please, pray for them, guys, gue pengen ingetin sekali lagi, kalau misalnya, kita tetangga, saling menyangga, bukan saling menyanggah, alright, see you guys again, next week di Daniel Tetangga Kamu, thank you so much, bye, 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 akhirnya pembicaraan seru gue, dengan tetangga gue, Yossi Project Pop, dan juga Aprila Mokalu, berakhir sudah, seru banget, dan semoga, apa yang kita bicarakan tadi, itu bisa menjadi inspirasi, buat kita semua, well guys, please share, you know, ke seseorang yang kamu kenal, dan mungkin, lagi butuh banget, denger cerita-cerita inspiratif, dari tetangga-tetangga gue, besok, semua part, obrolan gue, sama Yossi dan juga Aprila, akan gue upload, jam 4 sore, di channel Daniel Mananta Network, nah, kira-kira, siapa nih tetangga gue selanjutnya, yang akan gue undang, atau, gue datengin, bisa ke set gue, atau mungkin, gue ke rumah dia, ya kan, tunggu infonya, di Instagram Daniel Mananta Network, and I'll see you again, happy weekend, my beautiful neighbors. selamat menikmati.